Keluarga korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Arif Rahman Hakim kecewa. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo menuntut satu tahun kepada terdakwa SN. Keluarga korban meminta keadilan dari para penegak hukum karena lakalantas tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan korban lainnya cacat permanen. Saat dimintai keterangan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Aminullah mengungkapkan, terdakwa kasus lakalantas domestik hanya dituntut satu tahun dengan berbagai pertimbangan, antara lain keluarga korban meninggal sudah diberikan santunan senilai 20 juta rupiah. Korban lainnya yang luka berat sudah diberikan 40 juta dan luka ringan 10 juta rupiah dan motor. Sementara itu, kuasa hukum dari keluarga korban meninggal, Iskandar Daul V mengaku sangat kecewa terkait tuntutan yang diberikan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa SN. Karena tuntutan dari JPU hanya satu tahun dinilai sangat jauh dari pasal 310 yang didakwakan terhadap terdakwa. Iskandar Daul V mengungkapkan dalam pasal 310 ayat 4 menyatakan, bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Selain itu fakta lain bahwa persidangan tersebut dilaksanakan pada pagi hari tanpa kehadiran kuasa hukum korban dan keluarga korban. Kami sudah mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan terdakwa tersebut dituntut dengan pidana satu tahun penjara. Tapi menurut hemat saya, saya sebagai yang menggulit di dunia hukum, kebetulan ini kan pasal yang disangkakan terhadap terdakwa tersebut pasal 310 ayat 3 dan 4, yaitu di tiganya itu luka berat, terus yang empatnya itu meninggal. Terkait dengan tuntutan yang hanya satu tahun itu, saya secara pribadi juga dari mewakili keluarga cukup merasa kecewa juga dengan tuntutan seperti itu. Artinya tidak memperhatikan dan melihat kondisi dari korban seperti itu. Iya, semoga pedang keadilan masih ada, kita akan melihat hasil kursannya. Insya Allah hari Jumat ini kalau tidak bermasalah lagi, kita akan saksikan bersama. Kalau seperti ini kan kita sebagai korban itu kan sudah menyerahkan semuanya ini kepada jaksa. Seharusnya jaksa itu sebagai penuntut mewakili korban. Jadi kalau kedepannya tidak dapat keadilan seperti yang diharapkan, mungkin dari keluarga korban akan menempuh jalan yang di luar hukum. Mungkin menyurati bawas atau melalui jaksa agung muda bidang pengawasan seperti itu. Kuasa hukum keluarga korban Iskandar Daulima menambahkan, jika pertimbangan JPU menilik pada santunan, hal itu sudah jelas tertera pada undang-undang apabila kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan pelaku memberikan santunan keluarga korban. Hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana kepada pelaku. Para keluarga korban lakal lantas depan restoran domestik Gorontalo berharap keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo bisa seadil-adilnya. Tim Liputan TVRI Gorontalo